Selamat datang para sahabat Satria Nusantara Selamat berjumpa kembali Pada kesempatan ini admin terlebih dahulu Mengucapkan banyak terima kasih Kepada para sahabat Satria Nusantara Yang telah memberikan donasi Yang mendukung kelangsungan channel ini Satu, Cecilia Winarse Dua, Puguh Kurniawan Tiga, Pandiono Paduslav Empat, Heni R Lima, Sintia T Enam, Reinhardt MT Tujuh, AP Bagi sahabat Satria Nusantara Yang ingin memberikan donasi Silakan melihat informasi di kolom deskripsi Besarnya donasi Sepuluh ribu atau lebih Pada prakteknya 75% Para sahabat Satria Nusantara Adalah manusia-manusia baik hati dan murah hati Yang memberikan donasi jauh lebih besar Dari nilai yang disebutkan Sumbangan Ditransfer ke rekening PCA Sibeng, KOP Atau Sosia Bas Anda berkesempatan menjadi Sepuluh pemenang terpilih Yang akan mendapatkan Hadiah Daftar pemenang yang terpilih Bisa dilihat di kolom deskripsi Dan pengiriman hadiah Silakan menghubungi admin Satria Nusantara Para pemenang Mendapatkan buku karya admin Yang membahas Perang jihad Yang dilakukan Wali Songo Dan kerajaan Demak Pada waktu menyebarkan Islam di Nusantara Atau sekarang disebut Indonesia Bagi yang berminat Bisa membeli buku karya admin Satria Nusantara Dengan menghubungi Nomor WA Yang ada di kolom deskripsi Video ini Terselenggara Atas kerjasama Dan dukungan Para pemberi donasi Kali ini Kita akan membahas Dongeng Nhenet Masuk Islam Umur 40 tahun Muslim Atau orang Islam Percaya Bahwa Nhenet Memperoleh wahyu Dari malaikat Jibril Pada umur 40 tahun Nhenet Nhenet Memperoleh wahyu Dari malaikat Jibril Di Gua Hira Sumber Islam Yakni Sirah Nabawiyah Menyebutkan Wahyu Diberikan kepada Nhenet Oleh malaikat Jibril Di kota Mekah Dan Madinah Arab Saudi Sirah Nabawiyah Tidak menjelaskan Agama apa Yang dipeluk Nhenet Sebelum Ia berumur 40 tahun Sirah Hanya menjelaskan Bahwa Pada umur 25 tahun Nhenet Mengawini Seorang janda Kaya raya Bernama Khatijah Namun Sampai umur 40 tahun Tidak ada Keterangan Yang jelas Dari Sirah Dan hadis Nabi Yang menyebutkan Nhenet Beragama Apa Bagaimana Cara Nhenet Beribadah Sebelum Menerima Wahyu Atau Sebelum Ia berumur 40 tahun Dalil Nhenet Mendapatkan Wahyu Dari Malaikat Jibril Untuk Menyebarkan Islam Tertulis Dalam Al-Hur'an Surah Ali Imran Ayat 19 Yang Berbunyi Yang artinya Sesungguhnya Agama Yang diridoi Di sisi Allah Hanyalah Islam Lalu Nhenet Diangkat Menjadi Nabi Pada Umur 40 tahun Dan Ditugaskan Oleh Allah Untuk Menyebarkan Islam Ini Cerita Versi Islam Muncul Pertanyaan Apakah Benar Di Mekah Arab Saudi Ada Manusia Bernama Nhenet Yang Pada Umur 40 tahun Menerima Wahyu Di Gua Hiro Dari Malaikat Jibril Dari Mana Para Ulama Mendapatkan Ide Atau Gagasan Membuat Cerita Atau Dongeng Bahwa Ada Orang Bernama Nhenet Pada Umur 40 tahun Menjadi Utusan Allah Untuk Menyebarkan Islam Let's Check it out Kita Bahas Sampai Tuntas Himet Mendapatkan Wahyu Pada Umur 40 tahun Di Gua Hiro Adalah Dongeng Atau Cerita Yang Dibuat Oleh Para Ulama Islam Pada Jaman Dinasti Atau Bani Abasyah Pada Abad Kedelapan Masih Dinasti Atau Bani Abasyah Berkuasa Di Bahdad Irak Sejak Tahun 749 Masehi Dongeng Ini Terinspirasi Dari Sosok Penguasa Kerajaan Lahmid Yang Berpusat Di Hira Atau Al-Hira Irak Yang Bernama Al-Numan Tiga Ibn Al-Mundir Al-Numan Tiga Ibn Al-Mundir Adalah Penguasa Terakhir Dinasti Lahmid Dinasti Lahmid Adalah Penguasa Yang Berasal Dari Bangsa Arab Yang Merupakan Keturunan Nebayot Atau Berasal Dari Bangsa Nabatea Yang Mendiami Wilayah Yordania Sekarang Nebayot Adalah Putra Laki-laki Ismail Ismail Adalah Anak Abraham Atau Ibrahim Lahmid Adalah Kerajaan Yang Menjadi Bawahan Dan Sekaligus Sekutu Kerajaan Sasanit Persia Seperti Diketahui Sejak Abad Pertama Hingga Kedua Masai Orang-orang Yahudi Atau Israel Maupun Orang-orang Nabatean Secara Bergelombang Bermigrasi Ke Jasira Arab Terutama Ke Wilayah Mesopotamia Atau Irak Akibat Penaklukan Dan Penjajahan Bangsa Romawi Orang-orang Orang-orang Keturunan Ishak Dan Orang-orang Nabatean Keturunan Nabayot Dan Ismail Diusir Oleh Bangsa Romawi Karena Mereka Mengadakan Pemberontakan Melakuan Penguasa Romawi Pada Abad Keempat Masei Penguasa Romawi Kaisar Konstantin Agung Mengakui Kristen Sebagai Agama Resmi Setelah Hampir Tiga Abad Orang-orang Kristen Ditindas Dan Mengalami Persekusi Hebat Namun Kebijakan Penguasa Romawi Terhadap Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Keturunan Nabayot Dan Ismail Yang Sudah Masuk Kristen Tidak Berubah Karena Di mata Penguasa Romawi Orang-orang Yahudi Yang Beragama Yahudi Orang-orang Yahudi Yang Masuk Kristen Serta Orang-orang Keturunan Ismail Adalah Para Pemberontak Yang Membahayakan Eksistensi Romawi Hal ini Berbeda Dengan Sikap Penguasa Romawi Terhadap Orang-orang Kristen Non Yahudi Pada Awal Abad Keempat Masei Dunia Kekristenan Menghadapi Ancaman Terbesar Yakni Keberadaan Sekte Arianisme Yakni Sekte Sesat Kekristenan Yang Diajarkan Oleh Arius Yang Menolak Dogma Atau Ajaran Alah Tritunggal Atau Trinitas Yang Diajarkan Oleh Gereja Katolik Setelah Kaisar Romawi Theodosius Pada Tahun 381 Melarang Pengikut Arianisme Di Wilayah Kekuasaannya Maka Para Pengikut Arianisme Bermigrasi Atau Berpindah Di Wilayah Perbatasan Romawi Persia Pada Abad Kelima Masai Setelah Terjadi Perpecahan Atau Skisma Pertama Pada Konsili Efesus Tahun 431 Gereja Asiria Timur Atau Gereja Nestorian Memisahkan Diri Dari Gereja Katolik Penguasa Romawi Kemudian Melakukan Persekusi Kepada Para Pemeluk Kristen Nestorian Mereka Pun Juga Bermigrasi Dari Syria Ke Wilayah Perbatasan Romawi Persia Hal Ini Menyebabkan Para Pengikut Arianisme Dan Nestorianisme Mendiami Wilayah Perbatasan Romawi Persia Atau Wilayah Yang Sekarang Termasuk Irak Dan Turki Al-Numan Tiga Ibn Al-Mundir Adalah Gubernur Hira Terakhir Dari Dinasti Lahmid Al-Numan Lahir Pada Tahun 552 Atau Pada Tahun Gajah Ia Juga Disebut Sebagai Naaman Nuaman Noman Dan Sering Dikenal Dengan Nama Abu Habush Catatan Yahudi Menyebut Al-Numan Dengan Nama Nehemiah Bin Hushiel Ia Adalah Raja Lahmid Terakhir Yang Berkedudukan Di Hira Dan Berkuasa Antara Tahun 582 Hingga Tahun 602 Masai Hira Sekarang Disebut Kufa Yakni Kota Di Irak Yang Tertak Di Tepi Sungai Efrat Pada Tahun 592 Atau Ketika Berumur 40 Tahun Pemimpin Bangsa Arab Ini Berpindah Agama Dari Pemeluk Pagan Menjadi Seorang Kristen Nestorian Atau Menjadi Jemaat Gereja Assyria Timur Kristen Nestorian Inilah Dalam Syirah Nabawiyah Dan Hadis Nabi Kemudian Disebut Nasrani Maka Sampai Hari ini Orang Islam Menyamakan Kristen Dengan Nasrani Pada Masa Kekuasaan Al-Numan Hira Menjadi Pusat Kekristenan Nestorian Dan Sekaligus Menjadi Pusat Budaya Dan Peradaban Bangsa Arab Di Hira Berkembang Kesusasteraan Kesenian Kebudayaan Dan Keamak Agamaan Orang-orang Arab Kristen Hira Menjadi Tempat Kedudukan Uskop Gereja Assyria Timur Atau Gereja Nestorian Jadi Hira Sesungguhnya Bukan Nama Sebuah Goa Di Mekah Tetapi Nama Ibu Kota Kerajaan Lah Mit Al-Numan Tiga Ibn Al-Mundir Menjadi Pemeluk Kristen Setelah Melakukan Perdamaian Dengan Kaisar Romawi Akibat Berpindah Agama Inilah Maka Penguasa Sasanid Persia Raja Kusruk Mengusir Dan Memusuhi Al-Numan Dari Hira Al-Numan Yang Menjadi Pemeluk Kristen Nestorian Dipandang Sebagai Ancaman Bagi Penguasa Sasanid Persia Yang Masih Memeluk Agama Pagan Yakni Sorowaster Eng Jadi Nih Henit Yang Dipercaya Umat Muslim Saat ini Yang Lahir Di Mekah Arab Saudi Pada Tahun Gajah Dan Pada Umur 40 Tahun Mendapatkan Wahyu Di Gua Hiro Untuk Menyebarkan Islam Adalah Dongeng Atau Cerita Atau Karangan Indah Atau Sebenarnya Tidak Pernah Ada Para Ulama Islam Membuat Dongeng Tersebut Karena Terinspirasi Dari Tokoh Sejarah Bangsa Arab Yakni Gubernur Hiradi Irak Dari Dinasti Lahmid Bernama Al-Numan Tiga Ibn Al-Mundir Al-Numan Lahir Pada Tahun Gajah Atau Pada Tahun 552 Masei Dan Pada Saat Berumur 40 Tahun Atau Sekitar Tahun 592 Masei Berpindah Agama Dari Penganut Pagan Menjadi Seorang Kristen Nestorian Begitu Loh Guys Sejarah Yang Sebenarnya Demikianlah Dongeng Atau Cerita Fiktif Nih Henit Menjadi Nabi Dan Masuk Islam Pada Umur 40 Tahun Jangan Lupa Untuk Melike Berikan Komentar Men-Share Dan Men-Subscribe Channel Ini Anda Juga Dapat Memberikan Masukan Saran Dan Usulan Untuk Pembahasan Video-Video Selanjutnya Sampai Jumpa Dengan Video-Video Berikutnya Salam Dari Admin Satria Nusantara Sampai Video-Video Dari S 부탁 Sampai 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 Sampai